Terima kasih Memahami bacaan kita Sesungguhnya ada tiga keluarga yang sedang bergumul dalam bacaan ini Yang diperhadapkan dengan situasi yang tidak pernah diinginkan Seorang yang menyerahkan seluruh hidupnya dalam pelayanan di baik Allah Bahkan dia adalah kepala baik suci Namanya Yairus Bahkan ada seorang ibu yang sudah 12 tahun Kalau kita baca-bacaan Lukas 8 itu ayat 43 sampai 48 Dikisahkan seorang perempuan yang 12 tahun kena penyakit pendarahan Kok kamu membahin dintangnya itu umbasu si pak adik nakirisanga kasunan rara Mapa adik adik? Biar deras apa kita talami Ini mau kukuha kamu lontongana nih Tungeraka Betapa beratnya Penderitaan 12 tahun Demikian Raja Daud Bapak Ibu Ketika menghadapi seorang anak yang lagi sakit Dan begitu tegas bacaan kita mengungkapkan pengakuan iman Baik Yairus Perempuan yang 12 tahun mengalami pergumulan berat Bahkan Raja Daud Ketika anak yang dikasihinya Hampir mati Segala upaya telah dilakukan oleh Yairus Segala usaha telah dilaksanakan Dan semua saran Pastinya Belah diikuti Perempuan itu Bahkan Daud Ia lari kepada Tuhan Menyatakan permohonan yang sungguh kepada Allah Kalau-kalau Kiranya itu juga menjadi pengakuan Bapak Putri dan Mama Putri Kalau-kalau Kalau-kalau Tuhan mendengar Empat tahun bergumul bersama anak Kalau-kalau Tuhan Dalam ayat 22 bacaan kita Selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis Bukankah itu yang kau lakukan Setiap saat Setiap waktu Tanpa mengenal Bukankah itu yang kau lakukan Bukankah itu yang kau lakukan Segala upaya Segala upaya Kalau-kalau Demikian kata Daud Perbuatan itu membuat banyak orang Apa yang sedang terjadi Apakah artinya hal itu dilakukan Suasana itu pun kamu hadapi Suasana itu pun kamu lewati Dengan sebuah harapan Karena pikirku Siapa tahu Tuhan mengasihi aku Sehingga anak itu tetap hidup Siapa tahu Tuhan mengasihi aku Mari Bapak Ibu kita renungkan secara mendalam ini Doa ini dan harapan ini Terlebih bagi kita orang tua Ayah dan ibu Bagi anak-anak kita Apakah sikap dan perilaku kita Dalam menghadapi beban Pergumulan Karena anak-anak kita bermasalah Bahwa Kiranya Tuhan mengasihi kita Bukan anak kita Biasa duka kata Popesi gak laku Nah kata tokebo yoki Dan sebaliknya Yang saya katakan semalam disini Kadang-kadang kita Sudah pontang-panting Berupaya semaksimal mungkin Supaya anak kita Tapi apakah mereka itu tahu Bahwa kita menderita Karena buah kasih sayang kita Kepada mereka Makanya Kalau banyak kesempatan di gereja Atau di jemaat Saya sering katakan Segampang itu Kakau Ketika hanya minta pulsa Kau tuduh mamamu Jahat Kau anggap Bapamu kejam Hanya karena Tidak membelikan pulsa Segenilai itu Kakasih sayang Orang tuamu Tapi sesungguhnya Tidak ada orang tua Yang menginginkan Anak-anaknya itu Menderita Sikap itu Bapak ibu saudara Yang menginginkan Pak Atau kemalen Ames Subuh Kedengka Okoran Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Buda siapa Yang ditumati Tidak ada Tidak ada Tidak ada Itulah harapan Kita orang tua Jangan Pengalaman Pahit Kenyang Menelan Liur itu Juga jatuh Pada anak Anak kita Dan cucu Cucu kita Sehingga Berusaha Bagaimana Memikirkan Hari esok Tidak siam Mapak di Temibati Tapi apa yang jadi Dari Kisah ini Yang membiark Kepupan Tidak Kekuatu Tidak ada Halang Ini Lungkanda Yang Tidak ada Yang Lugus Tapi Pak Tolok Luar Enggak ada Tapi Tapi Tidak ada Yang Mami Pak Tolok Wai Yoban Nua Tapi Apa itu Tidak ada Buda Dikat Tidak Tidak Alam Ma Sakit Mot Lama Riyo Dibela Kona Kole Kolesterol Oh Apa Apa Dari Pinduan Pintal Luki Sumarro Wah Lalu Sengsaro Nanti Tandaran Nanti Melusyikin Napa Raky Bayam Kena Kua Mane Kikmat Tua Mane Tengah Dibela Oh Sudah Tua Tak Mampu Lagi Ketika Ketika Dalam Upaya Untuk Menyatakan Kasihnya Baik Yairus Maupun Perempuan Yang Bergumul Dengan Penyakitnya Bahkan Raja Daud Dia Menempatkan Kehidupannya Di hadapan Allah Dan Menikat Dan Mengangkat Tanggungjawabnya Sebagai Seorang Ayah Bagi Anak Yang Ia Kasihi Ia Berjuang Ia Berusaha Sekiranya Tuhan Berkenan Dan setiap Usaha Itu Tidaklah Sia-sia Tetapi Ada Sesuatu Nilai Yang Tuhan Mau Nyatakan Dalam Penyerahan Diri Sebagaimana Firman Tuhan Yang Sering Disampaikan Disini Tujuh Malam Berturut-turut Mau Mengingatkan Kita Tentang Realita Kita Sebaga Manusia Milik Tuhan Kumuanang Lapasti Mate Den Natto Talamate Umbalat Takwa Mate Agantah Mate Urusannya Buang Tapi yang Pasti Kita Akan Mati Tetapi Dibalik Kematian Kata Tuhan Bagi kita Di dalam Kristus Tidaklah Sampai Di sana Tetapi Orang-orang Yang Telah Mengalami Karya Penyelamatan Di dalam Kristus Alam Menjanjikan Kepastian Hidup Dan ada Begitu Banyak Cerita Tentang Hal itu Gambaran Gambaran Bagi Orang Percaya Di dalam Kristus Yang Beroleh Karya Penyelamatan Di atas Bukit Golgota Ia telah Relah Menderita Untuk Kita Ia Menyerahkan Nyawanya Untuk Kita Karena Itu Kristus Tidak Lagi Memandang Kita Sebagai Pihak Lain Orang Lain Atau Hamba Tetapi Ia Menyapa Kita Sebagai Saudara Karena Itu Ia Menjanjikan Kepada Para Murid Kepada Semua Orang Percaya Dan Itulah Yang Sedang Kita Renungkan Di Minggu Kedua Hari Pentakosta Dimana Kita Merenungkan Ketuangan Rokudus Bagaimana Kuasa Allah itu Menyentuh Setiap Orang Dan Itulah Yang Dialami Oleh Yairus Tapi Disana Ia Menjadi Penguatan Bahwa Allah Menjawab Doanya Begitu Begitu Perempuan Yang Beroleh Kesembuhan Bahkan Raja Daud Ia Meyakini Bahwa Anak Yang Ia Kasihi Adalah Milik Tuhan Karena Itu Ia Bangun Dan Bangkit Karena Ia Meyakini Bahwa Anaknya Bersama Tuhan Gambaran 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 Ini Saya Kira Bagi Bapak Putri Dan Mama Putri Bagi Keluarga Besar Kepokadamu Laku Kita Kepokadamu Kepokadamu Laku Kepokadamu Laku Kamu Napa Kepokadamu Kepokadamu Umpaliu Mali Ini Memberi Kesempatan Bagi Kamu Menyatakan Cinta Kasih Yang Tulus Kurang Lebih Bukan Hanya Empat Tahun Tapi Secara Intensif Empat Tahun Kamu Merawat Kamu Nyatakan Itu Dengan Penuh Cinta Dan Putri Pun Menyatakan Penguatan Agar Kamu Terus Bersandar Dan Berharap Kepada Tuhan Pak Kepokadamu Kepokadamu Sebelum Putri Meninggalkan Kita Dengan Penuh Semangat Ia Berjumpa Dengan Tuhannya Dalam Baiknya Yang Kudus Dan Dengan Semangat Pula Ia Kembali Bahwa Ia Telah Berjumpa Dengan Penebus Mutiro Tuyan Malam Kau Bawa Ke rumah Sakit Tapi Tidak Lagi Kembali Ia Bersama Bapak Akankah Kita Tangisi Keadaan Itu Labat Tak Sentuhan Allah Jangan Kau Ragukan Yang Akan Membawa Pembaharuan Dan Pengharapan Yang Sungguh Bahwa Tuhan Tidak Akan Membiarkan Kami Tidak Tidak Lihat Putra Sama Adek Pak Bore Nak Masih Kau Lihat Kembali Kiri Begitu Sayang Mereka Sama Kau Putri Telah Disayang Tuhannya Masih Ada Tiga Orang Anak Yang Ditinggalkan Kehidupan Ini Menanti Belayan Kasih Seorang Ibu Menanti Perlindungan Seorang Ayah Sehingga Mereka Bertumbuh Bukan Hanya Menjadi Kebanggaan Kamu Tetapi Menjadi Milik Tuhan Karena itu Putra Lihat itu Mama Di samping Muna Sungguh Meyakini Engkau Adalah Laki-laki Yang Dititip Tuhan Bagi Keluarga Ini Dampingi Papa Dampingi Mamamu Harapannya Ada Pada Kau Bahwa Di dalam Rumah Ini Tuhan Akan Terus Dipermuliakan Berkat Tuhan Akan Terus Mengalir Karena itu Jalanilah Hidup Ini Dalam Tuntunan Tuhan Bapak Ibu Sedara Sidang Perkabungan Dan Pemakaman Yang Dikasihi Tuhan Mari Dari Bacaan Kita Ini Sebuah Gambaran Tentang Beratnya Pergumulan Yang Kita Hadapi Kita Tidak Mampu Menjalaninya Sendiri Tetapi Mari Gambaran Orang Percaya Dari Bacaan Kita Setiap Kali Kita Menghadapi Masalah Mari Kita Datang Dalam Kepasrahan Dalam Penyerahan Diri Sepenuhnya Kepada Tuhan Kalau Tuhan Menolong Kita Kalau Tuhan Mengasihi Kita Jangan Lupa Yesus Berkata Apapun Yang kamu Minta Kepada Bapakku Dalam Namaku Bapakku Akan Memberikannya Kepadamu Pegang Teguh Firman Tuhan Rokudus Menghibur Kita Selamat Jalan Anakku Bapak 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 Amin Amin Anakku Anakku Anakku